Seorang difabel berinisial YM 31 tahun menjadi korban pembunuhan berencana oleh pacar sesama jenisnya yang berinisial AS 20 tahun. Diketahui aksi nekat pelaku dilakukan saat berada di rumah korban di Jalan Keridara yang nomor 4, Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 9 Desember 2021. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran ingin menguasai harta benda milik korban. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, setelah polisi menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ini, tersangka adalah teman pria korban yang dikenal lewat aplikasi Kencan Mice. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya Endra Zulpan mengatakan tersangka ditangkap pada Jumat 10 Desember 2021 dan ditetapkan menjadi tersangka. Zulpan menerangkan korban dan tersangka menjalin hubungan khusus sejak kena lewat aplikasi pada 26 November 2021 lalu. Bahkan tersangka selalu menginap di rumah korban. Pembunuhan itu telah direncanakan tersangka sejak 8 Desember 2021 saat orang tua korban harus pergi ke rumah sakit lantaran sakit. Mengetahui bahwa kedua orang tua korban tidak berada di rumah, kemudian muncul niat tersangka untuk menguasai barang-barang milik korban diantaranya motor, uang hingga perhiasan. Kemudian pada Kamis 9 Desember 2021 sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat, tersangka mengambil pisau dapur di lantai atas kemudian menyimpan pisau di bawah lemari kecil. Lalu sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, tersangka mengambil pisau di bawah lemari, menusuk leher dan perut korban sebanyak 11 kali. Seusai membunuh, tersangka membawa barang-barang milik korban berupa HP, OPPO A39, uang tunai di dalam dompet, beberapa cincin perhiasan, serta STNK motor bit Nopol B3166 PGS. Zulpan menuturkan tersangka kabur ke Bandung menggunakan motor milik korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan atau pasal 336 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP. Pencaman hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Pencaman hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Pencaman hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.